Jadi ada orang-orang Hikikomori Mereka itu bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun tidak keluar kamar Dan tidak mau ketemu siapapun Termasuk orang tua loh Sampai ibunya ngajak ngobrol aja Malah ibunya dipukul hingga dua tulang rusuknya patah loh Aduh kasihan pokoknya itu si ibu Sampai ibunya meninggal aja Itu dia tidak mau keluar gitu Bayangkan mending ibunya mati daripada keluar kamar Sampai dia lebih memilih mati kelaparan Daripada harus ketemu manusia Ya gila 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 ini gila banget sih pokoknya Halo semuanya Nah jadi saya lagi pengen bahas tentang Jepang lah Tapi entah apa gitu Nah setelah saya cari 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 Eh akhirnya nemu nih persoalan serius di Jepang Yaitu Hikikomori Nah jadi di Jepang itu ada permasalahan sosial yang cukup serius Yaitu kehidupan segelintir orang yang antisosial Ini pokoknya gila dah Aneh lah pokoknya Bayangkan ada manusia yang gak mau ketemu dengan manusia gitu Serius Oke alright Mari kita bahas Nah yuk Coba artikan dulu lah Hikikomori itu apa sih artinya Nah ternyata arti Hikikomori adalah menarik diri atau mengurung diri dari kehidupan sosial Atau bahasa mudanya mengisolasi diri lah kayak gitu Istilah Hikikomori itu muncul pada tahun 1990-an Ini hanya penaman aja ya munculnya Soalnya beberapa ahli mengatakan bahwa fenomena Hikikomori ini itu sudah ada sejak sebelum 1990-an gitu Waduh udah lama berarti ya Jadi mereka ya orang-orang Hikikomori itu memutuskan hubungan dengan orang lain di luar sana gitu Stay di rumah Bahkan nih gilanya ada yang diam di kamar terus gitu Gak mau keluar kamar bayangkan Aneh-aneh-aneh Nah jadi orang-orang yang sudah jadi Hikikomori itu sangat susah diajak bicara Sekalipun itu dengan keluarga sendiri loh Yang padahal gitu seluruh hidupnya seorang Hikikomori itu bergantung pada keluarganya loh Ya karena memang keluarganya lah yang mencukupi segalanya ya kan Yang kasih makan coba siapa Karena Hikikomori ya gak kerja gitu Cuma diam di rumah itu di kamar Depan komputer, depan gadget Lihat film, lihat video dan berpuluh-puluh tahun kayak gitu gitu Yang mau makan dari mana kecuali orang tuanya yang menghidupinya gitu Tapi diajak ngomong Eh susahnya minta Ampun Aneh-aneh-aneh Nah mungkin kalian ada yang menganggap gitu Alah ini mah cuma mager doang Cuma mager tingkat dewa aja Aduh beda nih antara mager sama Hikikomori Kalau mager itu cuma males secara fisik doang gitu Dan itu hanya datang di waktu-waktu tertentu Ya kan gak selamanya dong Tapi Hikikomori mereka merasa dunia luar adalah penjara gitu justru Ancaman gitu Mereka merasa asing di luar sana gitu Mendingan diam aja gitu di kamar di rumah Merasa takut dengan dunia sosial lah Gitu lah intinya Kalau mager itu kan mental normal Cuma fisik ya lagi males aja lah Sedangkan Hikikomori itu mentalnya bermasalah gitu Fisiknya ya retata normal sih Contoh nih Bagi kita ya kan Kemal Jalan-jalan Nongkrong Ya itu asik-asik aja ya kan Sekalipun kamu orang introvert gitu Ya paling montok juga Cuma bad mood Males doang Ya kan gitu aja lah Gak sampe keringet dingin Sedangkan Hikikomori itu bisa sampe keringet dingin loh Sedangkan bagi Hikikomori itu adalah sebuah siksaan loh Keringet dingin tuh bisa gitu Bisa kayak gitu Pokoknya nih bagi Hikikomori itu keluar rumah Keluar kemar aja ya kan Itu adalah siksaan yang sangat-sangat Duh Shut pokoknya Duh Shut Apalagi nih suruh kumpul-kumpul di tengah masyarakat Pingsan kayaknya itu orang Aduh Soalnya nih Seorang Hikikomori itu denger HP geter aja Itu mereka bisa deg-degan loh Ada email masuk atau SMS atau telepon Mereka bisa keringet dingin loh Bisa setres Aduh ngering-ngering Bisa sampe gitunya Jadi nih Hikikomori itu bukan sekedar males doang Mah mager Mah males Tapi memang mental dan jiwanya udah gak bisa menerima dan melihat dunia luar gitu Aduh Apalagi nih Semakin dia lama jadi Hikikomori Itu semakin susah mereka bisa balik ke dunia normal Nah dari kalian mungkin ada yang nanya Itu mereka menyendiri kayak gitu bisa berapa lama? Nah kalau menurut buku Hikikomori Karyatamaki Saito Paling cepat orang keluar dari Hikikomori Ya paling 6 bulan Dan maksimal itu bisa sampai berpuluh-puluh tahun loh Bahkan bisa sampai mereka meninggal Aduh ngering-ngering Ada yang nanya lagi Itu mereka segitu lama bertahun-tahun ngapain di kamar? Nah jadi aktivitas parah Hikikomori Ya di kamar aja gitu Kayak bermain game Nonton film Nonton anime Lihat TV Atau menghabiskan waktu di media sosial lah Baca-baca buku Komik Dan lain-lain Dan gak sedikit juga Hikikomori Yang memang pada dasarnya mereka masih update kok Tentang dunia luar dari internet Cuma mereka gak bisa ke sosial aja gitu kan Bisa ke dunia sosial aja Nah sebelum ke alasan mereka jadi seperti ini Kita sedikit bahas tentang Seberapa banyak sih Hikikomori di Jepang? Seserius apa sih masalah ini bagi orang-orang Jepang? Menurut penelitian yang dilakukan NHK Pocosima Network Itu penduduk Hikikomori di Jepang pada tahun 2005 Itu tercatat melebihi 1,6 juta orang Wah jutaan sampai jutaan loh orang-orang yang kayak gini Bila penduduk semi Hikikomori Orang yang jarang keluar rumah itu dihitung ya kan Maka keseluruhan itu bisa lebih dari 3 juta Waduh banyak banget ya orang yang diem di rumah gitu Per tahun-tahun 3 juta orang loh Nah karena dari laporan pemerintah pada tahun 2016 Ditaksir ada sekitar 540 ribu Hikikomori di Jepang Yang berusia sekitar 15 sampai 39 tahunan gitu Tapi ada beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa ya Data ini katanya gak palit gitu Yang sebenarnya itu bisa lebih 2 kali lipat katanya Waduh kirain bilang gak palit itu kebanyakan Eh malah kurang Karena ternyata banyak Hikikomori yang menutup diri total dan disembunyikan oleh keluarganya Nah perkiranya kayaknya benar gitu Soalnya menurut BBC News pada tahun 2016 Ternyata ada sekitar 1,5 Hikikomori yang hidup di Jepang Wah ct bilangnya tadi 2 kali lipat Malah lebih loh Waduh 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 Nah sebenarnya ada nama lain dari Hikikomori sih yang lebih mending lah lebih mirip-mirip Yaitu Sotokomori Dari segi mental mereka hampir samalah kayak Hikikomori Cuma mereka masih bisa keluar rumah, keluar kamar Untuk kayak belanja, buang sampah, dan lain-lain lah Masih isiannya masih mending lah daripada Hikikomori Tapi tetep mereka keluar hanya di saat perlu ajak gitu Sekalipun keluar ya gak berinteraksi dengan orang lain Nah sekarang yang jadi pertanyaan dasar adalah Kenapa orang-orang di Jepang bisa jadi Hikikomori gitu Bisa jadi kayak gitu Pada dasarnya mayoritas orang Jepang memang memiliki sifat individualisme yang cukup tinggi lah Yang mana sifat dasar Hikikomori ya Ada disitu individualisme Kalau kita lihat sejarah beberapa ratus tahun kebelakang Ya ternyata Jepang itu pernah mengisolasi negaranya dari bangsa luar selama 200 tahun loh Jadi ya bisa dibilang DNA menyendiri atau individualisme itu sudah ada di orang-orang Jepang gitu Sudah ada dari leluhur mereka Nah tapi ada beberapa faktor yang membuat orang bisa menjadi Hikikomori Yaitu yang pertama Karena faktor pol asuh orang tua Profesor Teruo di Wakayama University itu pernah mengatakan bahwa Waktu para ayah itu 100% dihabiskan untuk bekerja Dan akhirnya mengasuh anak itu 100% beban ibu gitu Pokoknya seorang ayah hampir gak ada partisipasinya gitu untuk mengurus anak Tidikan ayah, sifat laki-laki yang harusnya diajarkan dan diwariskan dari seorang ayah Itu gak ada loh Akhirnya karena para ibu sayang dengan anaknya Karena setiap hari dia yang mengasuh dong mengurus Maka semua kebutuhan si anak itu dikasihkan, dilayani, disayangi Dan akhirnya ketika dewasa, anak-anak seperti ini tumbuh menjadi anak-anak yang manja Dan tidak bisa bersaing dengan dunia luar gitu Merasa persaingan tinggi banget gitu Pergaulan yang kadang saling sikut Pembulian Dan akhirnya mereka memutuskan mencari waktu aman Dan ya salah satunya dengan menyendiri Karena merasa di luar sana tidak ada tempat atau orang-orang yang suka dan memahami mereka gitu Katanya, aduh Ya bisa dibilang ini mungkin efek dari kasih sayang yang berlebihan gitu Akhirnya si anak jadi manja dan lembek gitu Kayak ongol-ongol Dan memang, mayoritas Hikikomori itu ternyata datang dari keluarga berpendidikan loh Dan berkecukupan Yaiyalah, gimana mau ngasih makan Anak Hikikomori yang bertahun-tahun diem di kamar gitu Kecuali dia keluarganya harus kaya, bener gak? Yang selanjutnya Tidak mampu menghadapi tekanan hidup Tau kan Jepang kayak gimana kerasnya Bahkan sampai ada istilah karusi Yaitu mati karena kecapean bekerja gitu Wokoliknya gila banget, luar biasa lah pokoknya Tapi ngeri sih Alasan lain adalah putus asa Karena merasa sudah berusaha tapi gagal Mereka serasa dihianati hasil gitu Dan alhasil kehidupan sosial lah yang dianggap neraka bagi mereka Dan jadilah Hikikomori Dan alasan lain adalah pembulian Dibuli, dibuli, dibuli Karena gak bisa ngelawan Dan memang didikan ibu, nemah lembut Akhirnya ditambah hilangnya jiwa kelaki-lakian dari seorang ayah Maka anak jadi lembek dan merasa dunia sosial itu jahat banget Keras banget, alhasil jadilah Hikikomori Bahkan nih menurut survei kementerian kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan Jepang Itu ada 1,2% penduduk Jepang itu pernah mengalami Hikikomori loh 2,4% diantaranya penduduk yang berusia 20 tahun itu pernah mengalami sekali paling tidak Hikikomori Nah kalau dilihat-lihat dan dibanding-bandingkan dengan perempuan Ternyata laki-laki Hikikomori itu jauh lebih banyak 4 kali lipat dibandingkan perempuan gitu Ya bisa dibilang mayoritasnya ada di laki-laki gitu yang menjadi Hikikomori Nah sekarang ke contoh-contoh kasus atau contoh korban yang menjadi Hikikomori gitu Kasus yang pertama Ada Hikikomori yang bernama Kenta Yang dia jadi Hikikomori itu ternyata karena dibully Karena dia punya suara tinggi seperti perempuan katanya Aduh 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 dibully gitu aja udah jadi Hikikomori Ternyata di Jepang negara yang super apa keras katanya Eh ada juga mental yang kayak gini Lalu ada Haruto Ayah dari seorang anak yang Hikikomori Anaknya sudah 20 tahun jadi Hikikomori Waduh aduh aduh Dan dia gak pernah keluar kamar banyak-banyak 20 tahun Jadi Hikikomori gak keluar kamar Dan memang dia udah ada di tahap gak bisa berinteraksi dengan manusia manapun Sekalipun itu dengan ayahnya sendiri loh bahkan Aduh Bahkan nih saat ibunya meninggal dulu Dia gak datang ke pemakamannya loh Jangankan datang ke pemakamannya Keluar kamar juga enggak loh Aduh Anak apa itu Ikut jadi jemuran harusnya Bahkan nih sebelum ibunya meninggal Ibunya sempat mencoba ngobrol dengan si anak ini Tetapi gak bisa gitu Malah ibunya dipukul hingga dua toang rosuknya patah loh Aduh aduh ngering 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 Whose son became withdrawn as a teenager And two decades later Still barely leaves his room I don't know how to handle this It feels like there are no options Even after the boy's mother died He didn't change So I don't foresee any hopes for the future So why is your son in his room? I don't know the reason One day he just stopped going to school At first he'd go out sometimes to buy comic books And then he just stopped going out all together We didn't know what to do There are two or three times We had to call the police Because my son got violent Once he smashed the window Another time he punched my wife And he broke her ribs Kasus selanjutnya ada Shinichi Seorang yang sudah jadi Hikikomori Selama 30 tahun Dan usianya sekarang Oke sekarang pada saat itu Udah sampai 56 tahun loh 30 tahun Hikikomori menyendiri Aneh 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 Shinichi seorang Hikikomori ini Itu pernah didatangi oleh salah satu pejabat gitu lah Di kota tersebut Dia mencoba tuh membawa Shinichi ke rumah sakit Tapi ya Shinichi menolak Ya gimana lagi dong gak bisa dipaksa Akhirnya 10 hari kemudian Shinichi ya meninggal Karena malnutrisi Waduh Lebih baik mati loh Daripada ketemu orang Di bawah Ketempat lain loh Aneh 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 Dan kasus seperti ini Itu cukup banyak loh Hikikomori yang sudah berumur banget Keluarganya sampai udah gak ada loh Saking dia lamanya jadi Hikikomori Keluarganya aja udah pada meninggal Udah gak ada loh Akhirnya karena gak ada yang ngurus Mau dibantu Malah ditolak Ya akhirnya Mereka memilih mati Daripada harus ketemu orang loh Aduh Ngeri 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 Karena ini masalah serius Tentu dong Ada yang peduli Yaitu salah satunya Organisasi non profit Yang namanya New Star Pada tahun 2001 Organisasi ini dibuat Untuk menolak orang-orang Hikikomori Karena ya Sebenernya Para Hikikomori ini Harus cepat ditolong gitu Karena Semakin dia jauh Dan terasingkan dari sosial Semakin rusak tuh mentalnya Jadi Emang harus cepat ditolong gitu Jangan sampai Apa ya Malah sudah bertahun-tahun Jadi Hikikomori Ini bahaya banget lah Contohnya kayak orang tadi gitu Yang udah sampai 56 tahun 30 tahun Jadi Hikikomori Nah ini nih Tangan-tangan bagi organisasi ini Karena apa? Karena ternyata Seorang Hikikomori itu Itu sangat protektif banget Pada wilayahnya Khususnya kayak kamarnya Atau rumahnya Dan tidak menerima Siapapun yang masuk ke situ gitu Jadi Jadi gak bisa dong Organisasi itu Tiba-tiba datang dan bilang Halo Saya mau menolong kamu Gitu lah Bahasa Jepang Nanti apa Gak bisa Karena udah pasti 100% Mereka akan menolak gitu Nah Jadi pertanyaan Nah lalu Gimana dong cara menolong Orang-orang Hikikomori Nah jadi Salah satu contoh nih Yang dilakukan oleh Organisasi ini Untuk apa ya Untuk melobi Atau mendekati para Hikikomori Itu yang pertama Mengirim email beberapa kali Itu pun harus sabar Karena Apa Menunggu balasannya Itu bisa sampai berbulan-bulan Aduh Seperti yang di Oh apa Omongkan saya tadi di awal Membaca email Atau melihat email aja Mereka bisa ketakutan Aduh Ngeri-nggeri Dan sekalinya Mereka membalas Itu ngebalasnya lagi Berbulan-bulan-bulan lagi Aduh Lama pokoknya Akhirnya Perlahan-perlahan Perlahan Ketika mulai bisa diajak Komunikasi melalui email Mulai tuh ke telepon Sudah ke telepon mulai Itu izin untuk Datang ke rumah Atau ke kamarnya Jadi istilahnya harus Bener-bener bertahap banget Dan pelan-pelan banget Untuk mendekati Orang-orang Hikikomori Nah dan pinangnya Mereka mengajak Para Hikikomori Itu tinggal di asrama New Star Nah tempat ini Itu bisa dibilang Tempat para Hikikomori Belajar komunikasi Dan sosialisasi Dengan sesama Hikikomori Nah gitu Nah disana juga Mereka punya Pekerjaan masing-masing Punya tugas masing-masing Dibagi-bagi tuh Dan sesekali mereka Mereka kadang membuat acara amal Ini tujuannya untuk Meratih mereka Supaya mulai bisa Beradaptasi kembali Dan kembali bisa Memiliki emosional Dan mental yang sehat Nah uniknya lagi nih Disana itu mereka Dilarang membawa Gadget, handphone Dan game Dalam bentuk Konsol apapun gitu Supaya ya Yang bisa mereka lakukan Ya belajar Berinteraksi Antar Hikikomori gitu Belajar ngomong intinya Nah dari laporan BBC News Pada tahun 2001 Sampai 2009 Itu total ada 2000 Hikikomori yang pernah tinggal disini Di organisasi New Star ini Dan sekitar 80% Itu bisa kembali lagi Ke masyarakat Dan balik normal Waduh Manfaat banget nih Organisasi keren Keren Ini organisasi paling sabar Kayaknya Dah baling Segitu aja sih Itu tadi pembahasan Tentang Hikikomori Di Jepang Aduh Coba pikir-pikir Apakah Kamu termasuk Orang Hikikomori Sering males keluar kamar Mager Aduh Hati-hati loh Jangan-jangan kamu Hikikomori Aduh Menyeramkan loh Coba komen Apakah Kamu merasa Hikikomori Intro Atau Cuma mager doang Hmm Udah ya Oke Jangan lupa like Dan share Dan Secret cap Oke Alright Bye Bye